MUTIARA Benda kecil yang diproduksi di dalam jaringan lunak moluska hidup ini Sudah dikenal menjadi salah satu perhiasan mahal sejak berabad-abad silam Pulau Lombok merupakan salah satu penghasil mutiara terbaik di Indonesia Mutiara dari Pulau Lombok merupakan mutiara laut selatan yang mendapat julukan Ratu Mutiara Wah cantik ya Pemirsa, gak heran kalau banyak sekali wanita suka sama perhiasan yang satu ini yaitu mutiara Cantiknya seperti ini dan ini mutiara asli Rame juga disini ya, saya mau beli satu set deh Mbak, saya beli satu set ya Selain mutiara alami, disini kita juga bisa menemukan mutiara air laut dan mutiara air tawar Mutiara bisa dengan mudah diperoleh karena Lombok dikenal sebagai salah satu sentra budidaya mutiara Oke, makasih Mbak Makasih Mbak ya Nah, selesai mendapatkan mutiara yang asli Sekarang saya akan mengajak Anda untuk menuju ke tempat budidaya kerang mutiara Dan bagaimana pembudayaan dari kerang-kerang mutiara itu Ikuti saya Di Indonesia terhitung ada 71 perusahaan budidaya mutiara Inilah balai budidaya laut di Pulau Lombok Di tempat inilah mutiara laut dipudidayakan Untuk memperoleh sebuah mutiara, selain ada beberapa proses tahapan Ternyata juga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembudidayaannya Berarti memang kita benar-benar membudidayakan itu ya, bukan kita ngambil dari laut Bukan, kita mengawinkan, ngambil hidup dari alam Kita mengawinkan, kita ambil telur, kita ambil tarfanya Terus kita pelihara sampai 50 hari Budidaya mutiara tak bisa asal dilakukan Butuh ruang dan jenis tiram khusus untuk mendapatkan hasil mutiara laut yang indah Perawatannya juga terbilang cukup rumit Jika salah sedikit saja dalam perawatan, hasilnya kerang-kerang mutiara bisa mati Untuk mengawinkan induk tiram mutiara dipilih yang sudah matang telurnya Di balai budidaya laut ini biasanya bisa mengawinkan 5 pasang induk untuk sekali perkawinan Setiap hari, bibit kerang mutiara harus diberi makan Ukuran mikro bibit mutiara membuat makanannya harus khusus Yaitu tumbuhan air bernama plankton Nah ini mas warna kan berbeda-beda ya Ada hijau tua, hijau muda, ada coklat Ini dari apanya sih mas? Ini jenisnya beda Jenis planktonnya Kalau warna coklat sama coklat muda ini cuma umurnya yang berbeda Plankton harus disimpan pada ruang steril dengan suhu di bawah 16 derajat celcius Untuk mendapatkan plankton, Apri hanya mengambil pipitnya saja Pipit plankton lantas diberikan pupuk dan didiamkan menggunakan air laut sebelum diberi klorin